Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di ruang teknisi Video kali ini saya akan membahas tentang cara kerja rangkaian protect pada tipisub dengan IC Chroma EXD067 Pin protect pada tipisub dengan IC EXD067 ini berada pada kaki nomor 81, 82, dan 83 Namun pin protect utamanya ada pada kaki nomor 81 Sedangkan untuk pin nomor 82 digunakan sebagai AC detect dan pin 83 sebagai proteksi bagian vertikal Penjelasan mengenai AC detect dan proteksi bagian vertikal insya Allah akan saya bahas di video yang akan datang Kali ini kita akan fokus pada pin protect utamanya saja Oke, kita lihat di skematik diagramnya Pin 81 ini terhubung ke sebuah resistor R1010 dengan nilai 100kΩ Resistor ini adalah resistor pull up yang bertugas untuk memberi tegangan pada pin 81 ini Dalam kondisi normal pada pin 81 ini terdapat tegangan sebesar 4V yang disuplai dari VREG 5V melalui resistor R1010 ini Jadi ketika rangkaian proteksi aktif maka tegangan di pin 81 ini akan hilang Seperti yang terlihat di skema Jalur pada pin 81 ini menuju ke segala arah Dan ini akan menyulitkan dalam pembahasan Maka disini saya sudah sederhanakan rangkaian proteksi yang menuju pin 81 ini Dan ini adalah rangkaian proteksi tipis sub yang sudah saya sederhanakan menggunakan aplikasi Proteus Egg Untuk komponen utama yang digunakan dalam rangkaian proteksi tipis sub terdiri dari dioda, transistor, dan dioda general Saya harap rekan-rekan teknisi sudah memahami prinsip kerja dari ketiga komponen ini Sistem proteksi tipis sub memang lebih komplikatif dibandingkan dengan merek tipis yang lain Contohnya pada tipis polytron Titik yang dipasang sistem proteksi hanya pada blok vertikal saja Namun pada tipis sub ini Titik proteksinya sangat lengkap Di antaranya tegangan 5V Tegangan heater Tegangan 185V Tegangan 33V untuk tuner Dan terakhir tegangan B plus 5V untuk supply tuner itu sendiri Maka tidak heran jika para teknisi memberi julukan si raja protek pada tipis sub ini Oke Kita bahas satu persatu cara kerja proteksinya Kita mulai dari proteksi tegangan 5V Sumber tegangan 5V ini berasal dari trapo switching Kemudian masuk ke IC regulator 7805 Tegangan 5V ini digunakan untuk supply tegangan IC memory dan IC chroma Jadi Tegangan 5V ini Dan tegangan Vreg 5V yang ini Memiliki sumber yang berbeda Untuk cara kerja proteksinya Silahkan simak simulasi berikut ini Dan perhatikan pada ketiga voltmeter ini Kita mulai jalankan programnya Seperti yang sudah saya katakan di awal Dalam kondisi normal Pada pin 81 terdapat tegangan sebesar 4V Jika tegangan 5V ini hilang Entah itu disebabkan output dari trapo switching bermasalah IC 7805 rusak Atau Perkapasitor ini short ke ground Maka Sesuai prinsip Kerja sebuah dioda Maka Tegangan dari pin 81 akan hilang Karena mengalir melalui dioda D1008 ini Misalkan Sumber tegangan untuk IC 7805 hilang Bisa dilihat Maka tegangan pada pin 81 pun ikut hilang Dan hal ini akan menyebabkan tipi terprotek Selanjutnya proteksi untuk tegangan heater Komponen yang digunakan dalam membentuk proteksi tegangan heater adalah Dioda dan transistor Q603 Disini proteksi akan aktif Jika tegangan heater naik atau over Dalam keadaan normal Tegangan heater ini sebesar 6V Saya akan coba untuk menaikkan tegangan heaternya Misalkan menjadi 15V Maka tegangan ini akan masuk ke R612 Kemudian disearahkan oleh dioda D602 Kemudian masuk ke resistor divider Dan dioda Jenner 9,1V D603 Berdasarkan prinsip kerja dari dioda Jenner Ketika tegangan di kaki katoda lebih besar Dari tegangan kerja Jenner itu sendiri Maka kelebihan tegangan itu akan disalurkan ke kaki anodanya Karena disini tegangan yang masuk ke kaki katoda sebesar 15V Maka pada kaki anoda akan ada tegangan yang cukup untuk mengaktifkan transistor Q603 Tegangan sebesar 0,63V pada kaki basis transistor Q603 Sudah cukup untuk menghidupkan transistor ini Akibatnya tegangan dari pin 81 ini hilang Karena dikosletkan ke ground oleh transistor Q603 ini Selanjutnya untuk proteksi tegangan 185V Dan ini adalah dalam keadaan normalnya Pin 81,4V Dan pada D606 185V 185V ini sumbernya dari playback Kita coba Hilangkan tegangan 185V ini Hilangkan tegangan 185V ini Bisa disebabkan Karena playback yang Shot Atau sudah rusak Ketika tegangan ini hilang Maka tegangan di pin 81 Akan mengalir ke Dioda D605 Dan kemudian di groundkan oleh resistor R626 Untuk proteksi tegangan 33V Dan B plus 5V Untuk supply tuner Cara kerjanya Sama saja Seperti proteksi Untuk tegangan 5V Dan Tegangan 185V ini Silahkan simak saja Simulasinya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Langkah apa saja yang harus dilakukan pertama kali Jika kita mendapatkan Kasus kerusakan Tipi sub Terprotek Langkah pertama Adalah lumpuhkan dahulu proteksinya Dengan cara Open Jamperan Yang menuju Pin protect Setiap Setiap tipe IC Memiliki letak pin protect yang berbeda Pada tipe sasis ini Letak jamperan ada di sini Silahkan Silahkan lepas saja salah satu kakinya Kemudian Nyalakan tipi Sambil diamati pada layarnya Kemudian Kemudian Ukur Tegangan heater Jika tegangan heater Oper Selanjutnya Ukur tegangan B Plus Untuk playback Jika tegangan heater Normal Maka selanjutnya Ukur tegangan 185V Dan tegangan 33V Lalu Tegangan 5V Untuk Tuner Atau Rekan-rekan teknisi Bisa melumpuhkan Satu per satu Titik proteksinya Untuk Tipe IC EXD067 Dan EXD065 Caranya adalah Lepas Dioda D1008 Untuk Melumpuhkan Proteksi 5V Lepas Resistor R618 Atau K603 Untuk Melumpuhkan Proteksi heater Lalu Dioda D605 Untuk Melumpuhkan Proteksi 185V Dioda D203 Untuk Melumpuhkan Proteksi 33V Dan Yang terakhir D1005 Untuk Melumpuhkan Proteksi Tegangan Kerja Tuner Lalu Muncul Pertanyaan Bagaimana Jika semua Itu Normal Normal Saja Namun Pada Pin 81 Tetap Saja Tidak Ada Tegangan Sama Sekali Ada Dua Kemungkinan Yang Pertama Pada Komponen Yang Membentuk Kerangkaian Protek Itu Sendiri Yang Sering Terjadi Adalah Transistor Key 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 603 Shot Atau Coslet Artinya Kolektor Dan Emitter Terhubung Yang Mengakibatkan Tegangan Pada Pin 81 Ini Hilang Karena Mengalir Ke Ground Dan Kemungkinan Yang Kedua Adalah Pada Internal Pin 81 Itu Sendiri Solusinya Adalah Ganti IC EXD 067 Baiklah Sekian Dulu Pembahasan Mengenai Prinsip Kerja Proteksi Pada TV Sub Semoga Pembahasannya Mudah Untuk Dipahami Dan Jangan Lupa Share Jika Dirasa Video Ini Bermanfaat